Halo, selamat datang kembali di AutoFriend Bagi anda yang mengaku pecinta atau penggemar fanatik dari sebuah Isuzu Panther Yang adalah merupakan rajanya Diesel Anda yang mungkin sedang bersedih karena rajanya Diesel tersebut sekarang sudah disuntik mati Ini ada suatu kabar gembira dari Isuzu Bahwa ini akan bisa menjadi sebuah pengganti atau pelibur lara bagi para penggemar Panther yang sudah mati tersebut Karena memiliki karakter yang lumayan identik sebagai sebuah mobil yang sangat tangguh dengan hemat BPM Karena mesinnya hanya 1900cc Tidak seperti pada rival-rivalnya yang 2500an cc Dengan penampilan yang simple, tidak berlebihan, tidak terlalu bersolek sehingga terlihat sangat manis dan sopan seperti pada rivalnya Ya ini adalah sebuah Isuzu MUX baru tahun 2021 yang dipacang pada gelaran bias tahun 2021 Mobil ini memiliki penampilan yang cukup sederhana tetapi juga lumayan maco dan maskulin Karena tampilan depannya cukup gahar Dengan ground clearance yang tertinggi yaitu 230mm Kalau pada rivalnya itu kan 218 sama 225mm Dan juga mobil ini memiliki kemampuan untuk dapat menenggak solar busuk alias kualitas solar yang tidak terlalu bagus Karena di downgrade menjadi Euro 2 Dan apabila kita lihat penampilannya begitu simpel sampai dengan spionnya pun masih menggunakan warna hitam Begitu juga dengan pada handle-nya Tetapi hal yang sangat positif adalah pada desain belakangnya Dimana sekarang terlihat jauh lebih keren, modern tetapi juga tetap terlihat gagah dan maskulin Sudah dilengkapi dengan fitur kamera mundur dan juga sensor parkir Dan ada tulisan MUX pada bagian lampu belakangnya Mobil ini dihargai pada harga 559mm tidak mendapatkan insentif PPNPM Yang bahkan masih lebih murah dibandingkan dengan tetangga atau rivalnya yang mendapatkan insentif PPNPM Tetapi justru lebih mahal Isuzu MUX hanya dihadirkan dalam satu varian dan itu adalah varian Matic 4x4 Yaitu pada harga 559mm dengan diskon 30 juta rupiah selama pameran Sehingga netnya hanya sekitar 530an juta rupiah Sudah mendapatkan sebuah mobil yang sangat tangguh, sangat nimet PPN karena mesinnya lebih kecil Sangat memiliki merek yang terpercaya sebagai sebuah diesel yang sangat bandel Berpenggerak 4x4 dengan transmisi Matic dengan menggunakan fitur-fitur kekinian Misalnya pada elektronik parking brake dan juga sudah dilengkapi dengan auto brake hold Apalagi juga memang mobil ini hanya diperuntukkan utamanya Untuk armada pertambangan atau perkebunan atau survei-survei lapangan Sehingga dipercaya memiliki kehandalan yang lebih baik dalam hal mesin Kaki-kaki dan juga kualitas interiornya Akan tetapi Anda juga bisa memilikinya secara perorangan bagi Anda penggemar Isuzu Panther tadi Tinggal Anda ganti saja emblem belakangnya dengan Panther Tentu akan membuat heboh di jalan raya Nah kemudian ini adalah tampilan pada bagian interiornya Khususnya pada bagian door tripnya Menggunakan bahan kualitas material dari plastik berwarna hitam Dilengkapi dengan bahan empuk berupa fabric pada punggung dan sendiran tangan Tidak ada atau tidak memiliki head adjuster pada jognya Begitu juga dengan jognya masih berupa dari fabric Tetapi bentuknya terlihat lumayan kekar khususnya pada bagian pundak ini Terlihat seperti gagal sekali Dan mobil ini hanya didatangkan dalam satu varian transmisi Yaitu otomatis saja Dan juga penggeraknya hanya 4x4 Tetapi menurut sumber yang kami kutip Mengenai akan didatangkannya versi 4x2 Atau penggerak roda belakang saja masih terbuka lebar Melihat dari animo atau sambutan dari masyarakat berikutnya Begitu juga dengan bagian lingkar kemudian yang terlihat begitu low profile sekali Alias jauh dari nuan sampai ewa tidak ada tombol-tombol segala macam Ya bayangkan Anda sedang menaiki sebuah isu spenter yang memang simple dan sederhana dari dulunya Begitu juga dengan MID-nya yang memiliki layar kecil berwarna satu warna alias monochrome Akan tetapi juga bukan berarti absen dari fitur-fitur kekinian Karena untuk head unit-nya sudah menggunakan layar sentuh 8 inci Dengan menggunakan konektivitas Android Auto dan Apple CarPlay Begitu juga dengan bentuk dari knob pengaturan AC yang sudah terlihat lumayan modern Ya walaupun tombol close dan open airnya masih kayak gitu ya Begitu juga dengan fitur-fitur keamanan mutari juga tersedia pada mobil ini Di antaranya heel start assist, heel descent control dan juga traction control dan vehicle stability control Sehingga walaupun terlihat simple dan sederhana tetapi sebenarnya memiliki fitur yang cukup mumpuni Lengkap dengan kamera parkir dan juga sensor parkir Electronic parking brake auto dan brake hold dan juga untuk senderan tangan sudah berupa bahan empuk Dengan bahan terbuat dari kulit sintetis dan juga jahitan asli yang nyaman Jadi sebenarnya walaupun mobil ini tidak mewah-mewah amat alias tidak canggih-canggih amat Tetapi sebenarnya cukup memiliki fitur yang lumayan modern Juga karena memang pada transmisi Matic 4x4 ini bahkan tidak disediakan oleh Mitsubishi Pajero Sport Sedangkan pada Fortuner mendapatkan tipe gate 4x4 Matic tetapi itu kondisi mendapatkan insentif BPNBM 100% Jadi apabila nanti masuk ke tahun baru atau tahun 2022 bulan Januari maka harganya akan jauh melampung tinggi di atas harga dari Isuzu MUX ini Untuk varian 4x4 dan bertransmisi Matic Jadi untuk Fortuner itu 4x4 Maticnya itu tipe G itu harganya Rp 569 Kalau mendapatkan BPNBM lagi maka harganya akan menjadi sekitar Rp 590 juta Sedangkan mobil ini dengan segala simplicitasnya dengan harga Rp 559 atau Rp 560 juta mendapatkan diskon Rp 30 juta Sehingga harga netnya menjadi sekitar Rp 530 juta Jauh lebih murah daripada Fortuner dengan harga normal atau Pajero Yang untuk mendapatkan titip Matic dan 4x4 harganya sangat tinggi sekali Untuk masalah tenaga atau output mesinnya yang 1.900 cc Mobil ini memiliki tenaga 150 PS dengan torsi 350 Nm Tidak terlalu kalah jawab apabila dibandingkan dengan rivalnya yang 2.500 cc Yang juga bermain pada angka 150 PS dan torsi sekitaran 400 Nm Sehingga tentu saja mobil ini juga bisa diharapkan memiliki tingkat kehimatan BPM yang lebih baik Karena cc-nya lebih kecil dan yang pasti sanggup menenggak solar busuk tadi Untuk akomodasi penumpang pada baris kedua dan ketiga disediakan gisi AC berupa bulatan-bulatan yang mirip dengan Chevrolet Spin dulu Baik di baris kedua maupun baris ketiga dapat Kemudian juga mendapatkan colokan atau input USB pada bagian tengah Twitter pada bagian kiri kanan atau pada bagian door trim Dan juga pada bagian baris ketiga mendapatkan sebuah colokan power socket 12V Kemudian pada bagian bagasinya juga bisa dilipat menjadi rata lantai Dan pada bagian disini juga terdapat kompartemen yang cukup lebar untuk dapat menampung berbagai macam barang Anda Nah disini adalah untuk power socketnya disediakan bagian untuk penumpang baris ketiga Jadi sebenarnya mobil ini cukup memiliki fitur yang lengkap Baik dari segi fitur yang canggih maupun fitur-fitur biasa Dan masih tetap berada dalam gaya yang simple dan juga tidak macam-macam Tetapi terkesan jantan dan maskulin sebagai sebuah Isuzu Tentu menjadi suatu pilihan menarik bagi Anda yang mendapatkan sebuah mobil yang simple Low profile dengan merek kebanggaan Isuzu Dan juga memiliki tenaga yang mumpuni Kehematan BPM yang lumayan bagus Dan juga memiliki mesin yang dikenal tangguh dan bandel Tetapi juga di lain itu memiliki fitur-fitur yang canggih Ada heel start assist, ada heel design control, traction control, vehicle stability control Electronic parking, brake, auto brake, hold Airbagnya ada dua pada bagian depan Ada Android Auto dan Apple CarPlay Ada kamera mundur Dan juga fitur ground clearance-nya tertinggi dibanding dengan rival-rivalnya Oh iya yang tadi juga belum kami sebut adalah bahwa untuk lampu-lampunya sudah LED Baik lampu dekat maupun lampu jauh Walaupun tidak memiliki fog lamp Tapi mudah sekali Untuk Anda dapat tanda pasang fog lamp atau lampu sorot atau lampu tembak Dan yang penting sudah memiliki DRL LED Tinggal kemudian Anda mempercantik pada bagian interiornya dengan memberikan lapisan kulit Baik pada tempat duduk jok maupun door frame-nya Sudah menjelma menjadi sebuah mobil yang lumayan mewah dan nyaman Tapi memiliki ketangguhan khas i-susu Cuma yang pasti minus audio steering switch dan juga minus fitur-fitur yang biasanya ada pada produk mahal Misalnya cruise control dan sebagainya Tetapi sekali lagi Anda mendapatkan sebuah mobil dengan karakter pekerja keras Dengan tag lainnya saja The real working partner Itu kan partner Punter mirip Dengan harga yang jauh lebih murah apabila dibandingkan dengan rivalnya pada head-to-head spesifikasi Matic 4x4 Kemudian pada bagian pengeremannya juga sudah memiliki 4 rem cakram pada keempat rodanya Dan juga memiliki ABS, EBD, dan brake assist Oke demikian video kami pada kesempatan kami kali ini tentang sebuah mobil i-susu MUX Yang bisa Anda sugesti menjadi pengganti i-susu Panther Karena memiliki karakter yang mirip-mirip Tangguh, bandel, irit, hemat, kuat, simple, tidak terlalu neko-neko Tidak terlalu manis dan sebagainya Tapi simple dan maco Oke demikian video kami pada kesempatan kami kali ini Silahkan Anda klik like apabila Anda suka dengan video ini Berikan juga komentar-komentar Anda pada kolom komentar di bawah Share kepada teman-teman Anda di media sosial Anda Jangan lupa pula tekan tombol subscribe berikut dengan nyalakan tombol lonceng notifikasinya apabila Anda belum Akhirnya kami ucapkan terima kasih sudah menonton Dan sampai jumpa lagi pada video-video kami berikutnya Terima kasih